Mas Anies, memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendapingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Waktu itu oleh pihak yang diberi wawenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Karena yang bersambutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, sudah-sudah saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis Bapak dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut satu. Untuk menanggapi jawaban dari calon presiden.